Meski dibayangin dengan ancaman resesi global yang mungkin akan berdampak kepada ekonomi Indonesia, namun melihat beberapa indikator ekonomi nasional di tahun lalu, pasar modal di Indonesia diprediksi akan tetap positif di tahun ini. Apakah benar demikian apa yang menjadi faktor-faktor fundamental penyebab kemungkinan proyeksi pasar modal Indonesia itu? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Chief Economist dan Investment Strategist Mandiri Asset Management Indonesia atau MAMI, Katarina Setiawan. Mbak Katarina, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Soalnya Manulife ya, bukan Mandiri. Eh, minta maaf. Manulife Investment Management, MAMI. Mbak Katarina, kalau melihat apa yang terjadi di tahun lalu, walaupun ada resesi di Amerika Serikat, di Eropa juga, tapi kan kita lihat Indonesia memang tumbuh masih positif ya, 5%. Tahun ini diperkirakan resesi itu bisa mencapai Indonesia, Mbak? Kita berbincang beberapa waktu yang lalu dengan industri tekstil, industri alas kaki, itu sudah sampai harus mem-PHK karyawannya karena order turun drastis. Pertanyaannya, kenapa kemudian Mbak Katarina Manulife itu yakin bahwa ekonomi Indonesia akan baik-baik saja atau bahkan kuat di tahun ini? Baik, jadi kemungkinan resesi itu memang ada di berbagai belahan dunia dan tidak sama di setiap negara. Misalnya di Eropa itu sekitar 80%, kemungkinannya di US sekitar 60%. Untuk Indonesia kemungkinan resesi sangat kecil, yaitu sekitar 5%. Namun kita pasti terkena imbas kalau terjadi resesi global. Nah kita melihat bahwa untuk Indonesia ada beberapa faktor yang memitigasi dampak dari resesi global ini. Pertama adalah bahwa ketergantungan kita terhadap eksternal, yaitu perdagangan itu sangat kecil. Jadi ketergantungan ekspor kita itu cuma sekitar 17% dari PDB, ini jauh lebih kecil daripada misalnya Malaysia dan Singapura yang lebih dari 100% perekonomiannya tergantung dari ekspor. Kedua, kita juga melihat ada pembukaan ekonomi China setelah zero covid-nya dihapus. Ini akan membantu memperkuat perekonomian China dan permintaan barang dari China termasuk ke Indonesia. Dan juga ketiga adalah kita ini mau pemilu tahun 2024, bulan Februari. Dan pemilunya ini beda dengan yang sebelumnya, karena ini ada 3 pemilu jadi satu. Pilpres, kemudian pemilihan DPR-DPRD, dan Pilkada. Semuanya jadi satu di Februari 2024 dan budgetnya sangat besar, yaitu Rp110 triliun anggaran pemilu. Jauh lebih besar daripada anggaran pemilu tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk 2024 ini sekitar 2,5 kali lipat dari anggaran di tahun 2019. Dan ini bisa cukup membantu menggerakkan perekonomian, membantu untuk memperkuat konsumsi. Dan kita tahu konsumsi itu menyumbang lebih dari 54% dari perekonomian kita. Dan juga jangan lupa bahwa kita ini sudah mau mendekati puncak dari kenaikan suku bunga. Baik itu Fed Funds Rate maupun BI Rate. Kita melihat bahwa dengan dicapainya puncak kenaikan suku bunga yang diperkirakan terjadi di paru pertama 2023, maka kondisi akan menjadi lebih stabil, sehingga pasar modern akan lebih diminati. Pertama mungkin ke obligasi dulu, baru ke instrumen yang dianggap lebih beresiko, yaitu saham. Demikian, Leo. Kalau melihat ini, Mbak Katarina, kalau spesifik kita bicara indeks harga saham gabungan ya. Saya melihat di data saya ini, Mbak Katarina, data 5 tahun. Indeks harga saham gabungan kita itu saat ini walaupun memang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu, ada di 7.300an puncaknya, tapi kan relatif tinggi ya. Apakah masih memberikan kemungkinan akan naik lagi, katakanlah sampai ke puncak tertinggi tahun lalu yang juga perpuncak tertinggi sepanjang sejarah indeks, kalaupun masih bisa naik, apa selain yang tadi sudah Anda sebutkan, Mbak Katarina, yang bisa menjadi drivernya? Ya, jadi kalau kita lihat PE ratio dari indeks kita itu sebetulnya masih sangat menarik ya. Kita diperdagangkan pada sekitar 13,5 kali, ini sangat menarik dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia, misalnya di India, yang sebetulnya tidak diuntungkan oleh komoditi boom. Sementara Indonesia ini sangat diuntungkan oleh naiknya harga-harga komoditas dan muncul diversifikasi ekspor baru. Seperti dulu itu cuma bergantung ke CPO, ke KOL, sekarang ada PIKO. Katarina, maaf, saya tadi dengar Anda mengatakan PE ratio, berarti Jakarta 13,5 kali, perbandingannya pasar-pasar yang lain itu berapa kali, Mbak, biar kita semua bisa mengerti? Iya, kalau misalnya India itu dekat ke 18 kali misalnya ya, dan kita juga melihat bahwa pertumbuhan laba korporasi tahun ini masih bisa mencapai sekitar 10% untuk IHSG, sehingga secara fundamental memang kita memperkirakan masih bisa ada kenaikan indeks yang cukup signifikan. Nah, sementara ini memang indeks tergerus, karena arus asing banyak yang masuk ke Asia Utara. Karena tahun lalu Asia Utara itu banyak sekali sangat dihindari oleh investor asing. Karena ada zero COVID, ada ketegangan US-China, dan sekarang karena valuasinya sudah sangat menarik di sana, banyak arus dana asing itu kembali masuk ke Asia Utara. Ini faktor sementara saja. Setelah valuasi di Asia Utara itu menyesuaikan, sudah lebih tinggi, maka investor asing akan mencari lagi wilayah-wilayah mana yang memberikan potensi kenaikan atau gain yang cukup besar di indeks sahamnya. Kalau secara kasar berarti kalau Mbak Katarina katakan ada potensi upside 10% untuk indeks, kalau pakai acuan 6.700, berarti hanya sampai 7.300, 7.400, Mbak, sepanjang tahun ini. Atau bukan itu? Jadi kenaikan labanya ya, sekitar 10%, tapi kita juga harus melihat bahwa kemungkinan bisa ada PI re-rating, kenaikan PI dari 13,5 itu. Kalau kita lihat dengan bond yield yang kita perkirakan akan mencapai sekitar 6,5 sampai 6,75, maka PI yang wajar untuk IHSG adalah sekitar 15 kali. Jadi dengan kenaikan dari 13,5 ke 15 untuk PI-nya, ditambah pertumbuhan laba sekitar 10%, maka akan ada potensi kenaikan indeks yang cukup menarik. Namun memang sementara ini, jadi dari waktu ke waktu itu tidak straight line ya, tidak garis lurus pergerakannya. Karena tadi ada dampak dari investor asing keluar dulu, dari Indonesia dan Malaysia masuk ke Asia Utara. Kemudian kita melihat bahwa di tengah situasi di mana suku bunga sudah mau mencapai puncaknya, investor obligasi ini akan lebih aktif ya, lebih tertarik untuk masuk ke obligasi dulu. Baru setelah itu, setelah puncak suku bunga dicapai, maka berangsur-angsur equity akan lebih diminati. Tadi Mbak Katarina juga katakan bahwa salah satu driver bursa di Indonesia dan juga ekonomi adalah pemilu. Karena ada tadi berapa, 110 triliun ya kalau tidak salah disebutkan. Tapi kan kalau lihat pengalaman sebelumnya Mbak, di saat menjelang pemilu banyak investor, banyak pebisnis yang justru menahan diri. Karena ingin tahu perubahan politik ini akan mengarah ke mana dan dampaknya ke bisnisnya. Apa benar ini pemilu bisa mendorong naik atau malah akan menekan perdagangan saham di bursa efek Mbak Katarina? Betul. Jadi kalau kita lihat di pemilu-pemilu yang lalu ya, misalnya 2019 IHSG itu masih naik 2%, 2014 naiknya 21%, 2009 naiknya 85%. Jadi tidak benar mitos yang menyatakan bahwa pemilu itu buat market jitteri atau market turun. Nah dari segi ekonomi, kita melihat bahwa pemilu akan menopang konsumsi yang memberikan kontribusi lebih dari 54% dari PDB. Apalagi dananya sangat besar, 100 triliun. Nah untuk pebisnis, memang beberapa akan menunda belanja modalnya di tahun-tahun pemilu. Lihat siapa yang bakal terpilih dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa hal itu akan dikompensasi dengan front loading investment. Artinya beberapa pebisnis yang memang yakin dengan Indonesia untuk jangka menengah panjang, mereka akan melakukan investasi di paru pertama 2023, kemudian di paru keduanya akan lebih pasif. Jadi menunggu pemilu. Bukan berarti sepanjang tahun mereka tidak investasi. Kalau begitu, kalau tahun lalu kita lihat karena faktor geopolitik, sektor komoditas menjadi salah satu motor. Di tahun ini berarti apakah artinya consumer goods ya Mbak Katarina? Atau memang komoditas masih bisa juga diandalkan di bursa? Jadi sektor konsumsi tentu menarik ya karena ada peningkatan daya beli yang ditopang oleh berbagai hal, terutama velocity of money atau pergerakan uang ya, arus dana, kemudian dana pemilu, itu akan membantu konsumsi. Kemudian sektor green economy, jadi komoditasnya itu pilih-pilih ya Leo, semuanya. Tapi yang terkait dengan green economy karena memang sangat besar permintaan terhadap kendaraan listrik, baterai kendaraan listrik. Dan Indonesia adalah produsen nomor satu terbesar dari nikel, bahan baku utama untuk kendaraan listrik misalnya. Kita produsen nomor tujuh terbesar di dunia untuk tembaga, yang juga adalah bahan baku penting untuk baterai kendaraan listrik. Jadi sektor terkait green economy, sektor terkait konsumsi, finansial juga masih baik ya kita melihat bahwa sektor perbankan ini didukung oleh likuiditas yang masih baik dan pandemitas ekonomi yang terus membaik. Kita tahu sektor perbankan adalah proksi terhadap perekonomian. Kalau melihat ini, bagaimana dengan reksadana Mbak Katerina? Apakah masih menarik atau memang kita lihat untuk tahap awal masih obligasi, mungkin diturunkan ke retailnya, baru saham? Reksadana bagaimana proyeksinya Mbak? Jadi sesuai dengan pergerakan fundamental perekonomian yang membaik, kemudian sudah hampir mencapai puncaknya suku bunga, maka reksadana juga akan diminati. Kelihatannya yang akan jauh lebih diminati lebih dulu adalah reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap. Kemudian setelah suku bunga mencapai puncak, reksadana saham akan menjadi pilihan. Dan kita melihat bahwa reksadana akan jauh lebih stabil tahun ini karena dampak dari peraturan OJK mengenai PID, unit link tahun lalu, itu sudah lebih meredah tahun ini. Dan kita melihat bahwa memang industri ini sehat ya, pertumbuhan 3 tahunnya juga kita melihat bahwa jumlah investor meningkat 441 persen. Jadi minat untuk berinvestasi di reksadana dalam 3 tahun ini sudah sangat baik ya, meningkat 441 persen investor reksadana. Kemudian MAMI sebagai MI terbesar di industri ini juga masih sangat optimis terhadap prospek dari reksadana di tahun ini. Baik, kita ikuti nanti sama-sama pergerakannya seperti apa karena kalau mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani Ninerawati, 2023 adalah tahun yang optimis tapi waspada. Untuk saat ini terima kasih pencerahan yang diberikan oleh Chief Economist and Investment Strategist PT Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI, Katarina Setiawan. Mbak Katarina, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.